Marim Nabatanzi adalah seorang ibu paling tangguh di dunia. Dia juga termasuk ibu paling produktif di dunia. Ia wanita asal Uganda yang berusia 43 tahun dan dia sudah melahirkan 44 anak hingga di usia 40 tahun. Marim dinikahkan ketika dia baru berusia 12 tahun setelah orang tuanya menjualnya. Segera setelah itu dia hamil dan melahirkan anak pertamanya pada usia 13 tahun. Dia telah melahirkan 4 pasang anak kembar, 5 anak kembar 3 dan 5 anak kembar 4. Hanya sekali dia melahirkan seorang anak tunggal. 6 dari anaknya meninggal. Yang menyedihkan, sang suami meninggalkannya dan melarikan diri dengan semua uang keluarga. Meninggalkan Marim dengan 38 anak, 20 laki-laki dan 18 perempuan untuk dia besarkan seorang diri. Marim Nabatanzi menghabiskan seluruh waktunya untuk merawat anak-anaknya dan berusaha mendapatkan uang untuk menghidupi mereka. Semua anaknya berasal dari suaminya yang akhirnya meninggalkannya beberapa tahun lalu ketika Marim melahirkan anak bungsunya. Marim mengalami kondisi langka. Dokter mengatakan kepadanya bahwa dia memiliki ovarium besar yang tidak normal yang menyebabkan kondisi yang disebut hiperovulasi. Dia diberitahu bahwa alat kontrasepsi tidak akan berfungsi dan tidak ada metode keluarga berencana atau KB yang akan berhasil untuknya. Dan kemungkinan akan menyebabkan masalah kesehatan yang parah. Marim dijuluki oleh orang-orang sebagai mama Uganda. Karena dirinya tidak seperti wanita lain. Sekarang Marim dan anak-anaknya tinggal di empat rumah sempit yang terbuat dari balok semen dengan atap seng bergelombang. Di sebuah desa yang dikelilingi oleh ladang kopi 31 mil dari utara Kampala. Dia memberitahu ada seorang wanita baik hati yang telah menyumbangkan beberapa tempat tidur susun untuk anak-anaknya setelah suaminya meninggalkannya. Berbicara tentang mantan suaminya yang pecundang, Marim menggunakan sumpah serapanya sebelum meluatkan kemarahannya. Saya tumbuh dengan air mata. Suami saya telah melewatkan saya melalui banyak penderitaan katanya. Marim telah melakukan segalanya untuk menafkahi anak-anaknya. Mengubah tangannya menjadi penata rambut, mengumpulkan besi tua, membuat gin buatan sendiri, dan menjual obat-obatan herbal. Semua uang yang dihasilkan langsung digunakan untuk membeli makanan, pakaian, perawatan medis, dan biaya sekolah. Marim mengatakan bahwa semua waktunya dihabiskan untuk merawat anak-anaknya, dan ia akan terus bekerja untuk mendapatkan uang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.